Bolehkah penderita autoimun berpuasa? Dan bagaimana kiat-kiat agar penderita autoimun bisa berpuasa dengan baik? Saya Dr. Dr. Arif Nurudens BPD, Kairi Finasim, simak kata doktermu sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan akan segera tiba. Tentu ini akan membuat sukacita banyak orang. Tetapi ada beberapa orang yang mulai gelisah dengan datangnya Ramadan. Siapa mereka? Salah satunya adalah para penderita autoimun. Mereka gelisah apakah mampu berpuasa seperti yang lain? Apakah kuat menjalani puasa seperti yang lain? Maka inilah kiat-kiatnya supaya bisa menjalani puasa dengan baik buat penderita autoimun. Penderita autoimun ataupun penderita penyakit yang lain tentu masih boleh berpuasa dan kemungkinan akan kuat berpuasa jika dia senantiasa berkonsultasi dengan dokter yang menanganinya. Ada beberapa kiat-kiat ketika puasa datang buat para penderita autoimun. Yang pertama pastikan bahwa kondisi penyakitnya tidak sedang flare dalam kondisi yang remisi. Tentu konsultasi dengan dokter apakah saat ini sedang remisi atau tidak dan apakah berpuasa atau tidak. Kemudian yang kedua tetap minum obat rutin secara rutin. Tentu tidak boleh mengurangi dosis, tidak boleh menghentikan obat tanpa sepertahuan dengan dokternya. Jangan beranggapan kalau Ramadan ini kemudian dosis obat menjadi turun. Tentu tidak seperti itu. Silahkan konsultasi dengan dokter dan pastikan tetap diminum obatnya secara rutin. Kemudian yang ketiga. Yang paling penting adalah tidak boleh menganggap puasa sebagai satu stresor. Sehingga mendatangkan stres dan tentu setelah situ akan menyebabkan flare up-nya penyakit autoimun tersebut. Jalani puasa dengan enjoy. Jalani puasa dengan penuh tawakal kepada Allah. Beribadalah dengan maksimal di bulan Ramadan tersebut. Tapi tetap memperhatikan kaedah-kaedah kesehatan buat penderita autoimun. Lalu bagaimana dengan cara konsumsi obatnya? Dokter saya biasanya tiga kali sehari terus bagaimana dengan siang harinya? Semaka silahkan konsultasikan dengan dokter. Dan tentu dokter akan memiliki cara untuk merubah yang siang hari tadi menjadi malam. Atau paling tidak, konsumsi obat itu yang jelas pada saat buka puasa dan pada saat sahur. Ini sangat memungkinkan sekali. Jikalau tiga kali sehari, bisa saja yang siang ini akan ditambahkan pada ketika pagi hari atau ketika buka puasa di sore hari. Jadi tetap tidak ada masalah buat autoimun tetap mengkonsumsi obat secara rutin. Dan jangan lupa pastikan tetap kontrol rutin kepada dokter yang menangani pasien autoimun tersebut. Karena sewaktu-waktu penyakit autoimun itu bisa flare up ketika sedang berpuasa. Ketika flare terjadi kondisi menjadi lebih berat, maka tetap diperbolehkan membatalkan puasa dan kemudian mengganti dengan hari-hari yang lain ketika kita sehat. Dan tentu tidak boleh memaksakan sama sekali terus meneruskan puasa ketika kondisi flare. Karena itu tentu akan lebih membahayakan tubuh kita. Kalau kita paksakan tetap berpuasa sementara, tubuh semakin lama semakin berat penyakitnya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah bahwa Ramadan adalah bulannya ibadah. Maka tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa dengan meningkatkan tawakal dan ibadah kita kepada Allah, itu menjadi kesembuhan buat penyakit kita. Hati kita menjadi tenang. Setelah kita menjadi hilang. Maka itu obat yang paling penting buat autoimun. Karena autoimun itu yang mencetuskan adalah stresor. Dan ketika hati kita pasrah kepada Allah di bulan Ramadan, tentu stresnya akan hilang. Dan itulah obat yang seungguhnya buat penyakit autoimun. Jadi penderitaan autoimun tetap bisa berpuasa pada bulan Ramadan dengan kaedah-kaedah yang tadi saya sampaikan. Dan jangan jadikan Ramadan sebagai stresor dan beban buat kita, para bantai autoimun. Tapi jadikanlah Ramadan sebagai momentum kita lebih dekat dengan Allah. Momentum kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena Ramadan adalah bulan terkabunnya doa. Jangan sia-siakan satu detik pun, terutama buat peneritaan autoimun. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube RSD Dr. Muwardi. Dan nyalakan tombol lonceng supaya Sobat Muwardi tidak ketinggalan informasi terkini dari pakar-pakar yang berkompeten di dunia kesehatan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!